Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Saya diam aja di mobil Lalu ia masih menghampiri saya Aku mau lihat Mas Imam S. Arifin yang ganteng kayak dulu Yang keren dulu Iya aku janji kata Mas Imam Akhirnya Mas Imam itu berangkatlah ke Madura Itu masih telepon Dia bilang begini Aku naik bis ya Karena aku belum vaksin Dia pulang ditemani sahabatnya Lalu sampai di Madura Mas Imam video call lagi Aku harus berenang pagi di laut katanya Begitu aku harus berenang pagi di laut setiap pagi Saya bilang Mas Imam harus semangat ya Semangat Harus ganteng ya Rapi-rapi ya ketemu temen-temen gitu Tapi setiap kali video call Saya suka melihat Mas Imam itu Mukanya berubah-rubah gitu Kok sepertinya muka berubah-ubah setiap hari Abis itu dia video call lagi Setelah saya angkat Saya bilang hari ini wajahnya mirip Akbar Tanjung ya Saya bilang gitu karena Mas Imam sekarang pakai kacamata Iya dong jadi orang besar kayak gitu Terus nanti besoknya lagi video call lagi Saya lagi tidur video call lagi ada apa Saya lagi di terminal sama teman-teman Ngapain di terminal Kumpul sama duda-dudanya katanya Begitu terus pakai sarung Pakai sepatu ya Besoknya lagi video call lagi Jangan lupa ya Kita malam tahun baru nyanyi bareng saya Mas Imam sempat bilang kayak gitu Yang semangat ya saya bilang begitu Besoknya video call lagi Saya lagi belum rapi-rapi belum pakai hijab nih Gak papa gak papa Setiap hari ingin melihat saya gitu Tapi insting saya selalu kok aneh ya Ada apa ini ya gitu Ya rasa kangen yang lama sebagai sahabat Ceritanya bukan lagi sebagai suami Mantan suami tapi sahabat yang pernah memberikan saya kehidupan Dari Medan itu Mas Imam bilang kamu jangan di Medan deh Kamu sayang di Medan Karena suara kamu bagus katanya Kamu punya ciri khas Gak bisa bang ini udah kerja Di sini paling tinggal menikah Jangan deh Kamu harus ke Medan Akhirnya dia bawa saya ke Jakarta Langsung ke situ Akhirnya saya rekaman Yang jadi hati saya ini kangen sebagai sahabat Sahabat yang menunggu dia Melihat Mas Imam berdiri dengan gasnya Dengan lagu-lagu bagusnya Saya tunggu bertahun-tahun Saya tunggu tapi dia pergi dengan kenangan Yang saya rasakan itu betul Dan saya lihat sendiri ke tempat-tempat Mas Imam hadir di Madura itu Sampai tukang becak bilang begini Saya dari hotel kalian itu ke rumah dukakan dekat